Ini memiliki fitur yaitu surveillance, lalu kita ke door pintunya itu akan merekam sendiriku. Nah, saya mau coba nih, apakah bisa digunakan dengan menggunakan tambahan powerbank, nanti akan saya rekam beberapa proses bedah rumahnya atau pembangunannya. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Chas Audio. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal kamera, yaitu kamera yang lagi laris banget, yang lagi dibutuhkan banget para pengguna mobil, terutama di kota besar, yaitu dashboard kamera. Nah, yang kita mau bahas ini adalah kamera 70 My Light 2 atau 70 My Light 2. Nah, mungkin kalian yang belum pernah melihat posisi ini agak sedikit bertanya-tanya, ada di mana kita? Nah, sebetulnya kita itu lagi sedikit bersantai dalam rangka libur Idul Adha. Nah, jadi hari ini tepatnya saya ada di Dusun Karangmangu atau Kadus Karanggedang. Nah, ini kita yang mau dibahas ini adalah satu buah kamera dari 70 My atau orang bilangnya itu Jomai Light 2. Nah, ini adalah kamera terbaru, kamera yang terkecil dan bahkan paling ringan. Nah, kamera seperti ini, wah hampir jatuh tuh. Kamera seperti ini, ini sebetulnya memang lebih dikhususkan untuk dipasang di dalam kabin mobil. Biasanya untuk merekam ke depan atau bisa juga dipakai untuk merekam ke bagian belakang, bagian luar. Kamera ini memiliki fitur yaitu surveillance, di mana kalau di posisi diem di dalam parkiran, lalu kita gedor pintunya itu akan merekam sendiri. Nah, begitu juga ada notifikasi pada saat kita jalan, terjadi benturan atau polisi tidur kita hajar, dia akan masuk ke rekaman moment, di mana setiap ada kejadian pasti akan terekam secara khusus. Nah, selain itu kamera ini sudah memiliki gambar yang sangat cernih, yaitu layarnya sudah 1080 piksel, sehingga gambarnya menjadi lebih terang. Nah, keunggulannya lagi di kamera 70 My Light 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur timelapse. Nah, jadi udah keren banget, udah lengkap banget. Nah, kesempatan ini dalam liburan ini sebetulnya saya sedikit mau mencoba ya, mencoba apakah kamera ini hanya untuk dipakai di dalam mobil, di mana butuh baterai yang standby. Nah, kesempatan ini kebetulan warga bersama Bapak Lurahnya, yaitu Lurah Desa Jembangan, itu lagi mengadakan bedah rumah. Nah, begitu saya diminta untuk mengabadikan sebuah momen bedah rumahnya, saya itu agak bingung karena seharusnya saya rekam menggunakan GoPro. Nah, saya mau coba nih, apakah bisa digunakan dengan menggunakan tambahan powerbank, dan nanti akan saya rekam beberapa proses bedah rumahnya atau pembangunannya. Oke, langsung aja biar kalian juga nggak penasaran, karena ini di sebuah dusun ya, tempat, wilayah kelahiran saya, itu rumahnya rapet-rapet, tapi adanya di pegunungan-pegunungan. Nah, lokasinya tuh, lihat, tadi kita pintu masuk dari sana tuh, ada anak-anak tuh lagi ngapain tuh. Halo, Dek, lain ngapain, Dek? Oh, yaudah tuh, sebelah sini ya. Nah, ini jalan masuknya nanti. Ya, ini beberapa rumah ada di sini, dan nanti kita mau masuk ke jalan yang ujung itu. Nah, jadi bedah rumah ini adalah merupakan program pemerintah yang dilaksanakan di beberapa desa, terutama yang membutuhkan. Biasanya prosesnya itu tinggal memasukkan data keluarga bahwa rumah ini layak huni atau tidak, lalu mengajukan melalui petugas kelurahannya. Nah, langsung aja ya, biar nggak penasaran, kita lihat ke bagian bedah rumahnya. Yuk, jalan dulu. Nah, ini beberapa hebel ya, yang lagi dipasang, ada di sini. Nah, ini kita masuk melalui jalan ini ya. Nah, ini dia tuh. Coba lihat dulu. Tuh. Weh, masih pada semangat ya, berarti ya. Semangat tuh, ada pelurahnya tuh, lihat tuh. Weh, pemimpinnya tuh. Oke, ada yang lagi. Ini apa nih, Mas? Ngaduk buat ini ya. Hebel ya. Oke. Nah, ini adalah lokasi yang sedang dibangun ya. Mungkin di video kali ini, saya lebih pengetesan ke sebuah kamera di VR. Saya mau coba digunakan untuk merekam sebuah momen yang sangat penting ini. Di mana rumah ini adalah rumah beliau namanya Ibu Gering. Cuma kali ini saya juga belum meliput, karena nanti di video yang selanjutnya, kita mau bikin video yang lengkap, mulai dari datang, mulai mengumpulkan bahan, dan proses pembongkarannya. Tetapi mungkin saya mau kasih sedikit beberapa rekaman video kemarin waktu bongkar-bongkarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman SMPI yang sudah hadir pada sebuah tahun yang hari ini. Ini adalah hari Jumat. Semoga kita berkasi lagi. Amin. Yang mau kerja bakti untuk beda rumah, monggo. Kalau saya lihat banyak seperti ini, akan diatur mungkin nanti bagaimana mekanismenya sama apa-apa yang lebih paham dan tim. Nah, di acara kali ini saya ditugaskan katanya untuk meramaikan dan mengambil dokumentasi berbentuk video. Nah, yang pun nanti faktisnya, videonya seperti apa, kami akan ceritakan dalam sebuah cerita yaitu di channel konten kami, tangan audio. Nah, sebelum itu, yang paling utama saya mau buktikan apakah bisa atau tidak menggunakan kamera 70 My Light 2 ini yang terbaru, yang sangat laris manis dan harganya hanya 1 jutaan. Nah, kita ngintip-ngintip dulu nih beberapa bagian. Jadi, kemarin kita ikut bongkar-bongkar dan langsung ya, langsung ditanam cor besi bagian bawah, lalu ini tiang-tiangnya dan ini bagian hebel. Nah, hebel-hebel ini yang sudah dipasang, targetnya adalah sebetulnya pengerjaan 3 hari kelar ya, Pak Lure. Harusnya tuh. Ternyata tenaganya berkurang. Tapi untungnya, tim yang ada di sini solid banget. Nah, itu yang paling penting. Jadi, rumah ini sedang dibangun dengan ukuran 3 meter x 5 untuk ruangan dalamnya dan nanti juga ada disediakan kamar mandinya juga. Nah, kalau kalian nanti mau pengen nonton video lengkapnya, tunggu di video yang selanjutnya. Nah, sekarang biar lebih asik lagi, saya mau buktikan kecepatan merekamnya bagaimana dan resolusi 1080-nya hasilnya bagaimana. Kita tonton dulu nih hasilnya. Saya mau coba pasang ya, karena memang urgent banget dan bukan diperuntukkan untuk acara seperti ini, tapi saya sifatnya adalah mencoba, eksperimen ya. Katanya kalau orang yang kreatif itu semua harus bisa. Seperti Mike Giver, sebuah film yang teknisi yang sangat canggih yang bisa mengakalin sampai ke pesawat terbang. Tapi kalau saya hanya mengakali 70 My menjadi perekam yang profesional. Hahaha, bercanda. Ya, kalau kata pandul itu ahlinya-ahli, intinya-inti core of the core. Ahlinya-ahli, intinya-inti ini. Ini lucu ya, jadi saya mau coba-coba, jangan diketawain buat teman-teman. Ini adalah sebuah alat power bank, fast charging, dan ini adalah kabel bawaannya dari 70 My Lite 2. Nah, kita tinggal colok aja. Saya mau cobain. Mana nih powernya? DC input. Oh, iya bener. Oke. Nah, ini tinggal dicolok begini. Lalu, coba saya nyalakan dulu. Oke, udah lagi loading. Nah, sudah sudah apa namanya, tampil ya, gelap ya. Kelihatan nggak? Oke. Langsung saya coba pasang. Tadinya saya pikir juga mau pinjem baterai ya, sama palura, tapi ternyata saya punya ide yang lebih praktis aja. Nah, saya coba begini, tempelin. Nah, kayak gini. Oke, ini udah tercolok. Dan, saya mau coba, aduh ini bahaya nggak nih? Saya mau coba lihat. Karena disini ada setting timelapse, ada recording normal ya. Kita mau coba langsung recording dan pakai suara ya. Nanti suaranya dapat atau tidak. Ini udah saya pasang ya. Ini percobaan. Kamera sudah ready. Dan, coba saya terekam. Nah, ini dia guys. Kita kasih lihat hasil rekaman dari kamera 70 MyLED 2. Nah, untuk membedakan kalian bisa melihat ada tanda di bagian bawah video sebelah kiri. Nah, menurut saya gambarnya sangat baik ya. Karena cukup detail. Oke, itu tadi adalah beberapa cuplikan video yang ditangkep oleh kamera 70 MyLED 2. Nah, lokasinya itu kebetulan di pinggir ya. Tadi waktu kita masuk mulai dari tengah. Posisi kita ada di pinggir ya. Coba kita lihat daerahnya itu sebetulnya enak tuh. Ada pegunungannya ya. Muter sampai ke sebelah sana. Nah, ujung sebelah sana ya. Paling kanan. Nah, ini yang lagi di zoom. Lagi di kamera. Itu di balik gunung itu wilayahnya adalah Pekalongan ya. Kali Bening tembus Pekalongan Kajen. Nah, itu ke sana tuh. Nah, ini posisi rumah yang sedang dibedah sama tim dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah Diono Jembangan. Nah, kalau kalian kepengen beli kameranya di tempat kita juga sudah tersedia. Bahkan dari kemarin promonya dari pusat yaitu dibuka untuk tanggal 1 sampai tanggal 15 Juli 2022 ini sudah terjual cukup banyak. Nah, harganya saya ulangi lagi. Kalau lengkap dengan antena dan kitnya itu sekitar 1,5 jutaan. Nah, kalau kalian kepengen tahu soal bedah rumah yang sangat gila-gilaan ini karena bedah rumah targetnya hanya 3 hari katanya. Kita mau coba lihat dan kita bantuin juga. Nanti di video selanjutnya akan kita kasih tayangannya secara lengkap. Nah, mungkin ada ngobrol-ngobrol sama pemilik rumahnya juga. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi hunting untuk mencari perekam yang sangat murah, canggih, ringan, dan juga sangat mini alias kecil banget. Oke, buat kalian yang selalu support channel kami saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.